Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yulia Fitriah Saya dari Prodi Biologi semester 5 Baiklah disini saya akan membahas tentang metabolisme protein Metabolisme protein adalah deskripsi dari proses fisik dan kimia yang menyebabkan baik pembentukan atau sintesis Asam amino menjadi protein dan pemecahan Katabolisme protein menjadi asam amino yang beredar melalui darah dan masuk ke jaringan tubuh Di mana mereka disintesis kembali menjadi protein Keseimbangan antara sintesis protein dan katabolisme penting untuk mempertahankan fungsi sel yang normal Selanjutnya disini itu pengurayan protein dalam tubuh Dalam tubuh protein mengalami perubahan-perubahan tertentu dengan kecepatan berbeda untuk tiap protein Protein dalam darah, hati dan organ tubuh lain mempunyai waktu paruh antara 2,5 sampai 10 hari Protein yang terdapat pada jaringan otot mempunyai paruh 120 hari Di mana rata-ratanya itu tiap hari 1,2 gram protein per kilogram Berat badan diubah menjadi senyawa lain Disini itu ada 3 kemungkinan mekanisme perubahan protein Yang pertama, sel-sel mati Komponennya itu mengalami proses pengurayan atau katabolisme dan dibentuk sel-sel baru Yang kedua, masing-masing protein akan mengalami proses pengurayan dan terjadi sintesis protein baru tanpa ada sel yang mati Yang terakhir, protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintesis protein baru Asam amino dalam darah Di mana jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam amino Oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan Di mana enzim-enzim yang bersangkutan itu pada proses hidrolisis protein antara lain Pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, aminopeptidase, tripeptidase, dan dipeptidase Baiklah, disini ada reaksi metabolisme asam amino Di mana pada tahap awal pembentukan metabolisme asam amino itu akan melibatkan pelepasan gugus amino Kemudian berupa perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino Di mana proses utama pelepasan gugus amino yaitu transminasi dan deaminasi Pada transminasi, di mana katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino Dari satu asam amino kepada asam amino lain Dalam reaksi transminasi ini, gugus amino dari satu asam amino dipindahkan ke salah satu dari tiga senyawa keto Yang dimana asam pirupat A ketogularat atau oksalacetat sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino Sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto Deaminasi oksidatif Dalam proses ini, asam glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4 Di mana NAD glutamat dihidrogenase dapat pula menggunakan NADP sebagai aseptor elektron Di mana glutamat merupakan hasil akhir proses transminasi Maka glutamat dihidrogenase merupakan enzim yang penting dalam metabolisme asam amino Oksidase dan deasam oksidase Pembentukan asetil koenzim A Di mana asetil koenzim A ini merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan siklus asam citrat Di sini ada dua jalur metabolis yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim A Yaitu yang pertama jalur asam pirupat Yang kedua jalur asam asetoasetat Siklus urea Senyawa yang tergolong di dalam sebenarnya itu merupakan hasil akhir dari satu rantai reaksi Yang di mana diekseresikan akan membahayakan sel atau jasad hidup itu sendiri Misalnya NH3 Yang karena sifatnya itu tokis kemudian diubah menjadi urea atau asam urat Senyawa itu terbentuk dari dua molekul amonik dan satu molekul karbon dioksida Penggabungan ini memerlukan energi yang cukup besar Yang berasal dari ATP Pengikatan NH3 sehingga menjadi urea yang terjadi melalui siklus urea Biosintesis protein Di mana biosintesis protein yang terjadi dalam sel merupakan reaksi kimia yang kompleks Dan melibatkan beberapa senyawa penting Terutama DNA dan RNA Molekul DNA merupakan rantai polinukleotida yang mempunyai beberapa jenis basa purin dan piramidin Dan berbentuk helis ganda Peran dari DNA itu sendiri sebagai pembawa informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang Di sini itu ada dua tahap pembentukan protein Untuk tahap pertama disebut transkripsi Di mana pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA Untuk tahap kedua itu translasi Yang di mana molekul RNA menerjemahkan informasi genetik ke dalam proses pembentukan protein Pada proses biosintesis protein Tiap molekul tRNA membawa satu molekul asam amino masuk ke dalam ribosom Pembentukan itu ikatan asam amino dengan tRNA Ini berlangsung dengan bantuan enzim amino asli tRNA sintesis dan ATP melalui dua tahap reaksi Untuk reaksi yang pertama itu asam amino dengan enzim dan AMP Membentuk kompleks aminosil AMP enzim Yang reaksi kedua itu antara kompleks aminosil AMP enzim dan tRNA Proses pembentukan protein Pada proses pembentukan protein terjadi melalui dua proses utama Yaitu transkripsi dan translasi Transkripsi ini proses sintesis RNA dari DNA menghasilkan mRNA Sedangkan translasi ini proses pembentukan polipeptida dari mRNA hasil transkripsi Tahap proses transkripsi Yang dimana elongasi RNA polimerase terikat pada untayan DNA Yang disebut prometer Yang ditemukan di dekat awal dari satu gen Dimana setiap gen mempunyai promoternya sendiri Yang kedua terminasi Satu untayan DNA bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase Dimana cetakan ini RNA polimerase untuk membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida Untuk yang inisiasi itu Urutan yang disebut Terminator memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai Setelah transkripsi RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA Pada tahap translasi Kode genetik selama translasi sel informasi pada RNA atau mRNA Dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein itu Sebenarnya mRNA ini tidak selalu mengkoding protein secara keseluruhan Kadang mRNA hanya mengkoding subunit protein atau polipeptida Baiklah hanya ini yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!